Intro Stikis Mitra Keluarga adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan yang modern, komprehensif, multi budaya dalam disiplin ilmu kesehatan yang terkemuka di Indonesia. Kampus Stikis Mitra Keluarga terletak di Bekasi Timur di sebuah kawasan strategis yang mudah diakses dan menyatu dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Tuntutan akan kebutuhan pelayanan kesehatan yang profesional sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi merupakan motivasi yang kuat untuk Yayasan Pendidikan Mitra Keluarga dalam menyelenggarakan pendidikan kesehatan. Diawali dengan berdirinya Akademi Keperawatan sejak tahun 1993, Yayasan Pendidikan Mitra Keluarga dengan perjalanan waktu saat ini menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan Mitra Keluarga dan berhasil mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional. Dengan didukung oleh pengajar yang berkualitas dan fasilitas lengkap, Stikis Mitra Keluarga mempunyai visi menjadi institusi pendidikan kesehatan yang unggul dalam sata kelola pendidikan pada tahun 2020 dan menghasilkan lulusan yang berkompeten dan unggul di bidang kesehatan. Lisi Stikis Mitra Keluarga menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peningkatan derajat kesehatan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kesehatan. Berdasarkan survei, sebagian besar alumni lulusan Stikis Mitra Keluarga mendapatkan pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari satu bulan sebanyak 64 persen. Sebuah prestasi yang membagakan dan menggambarkan tingginya kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia. Program studi S1 Farmasi memiliki visi menghasilkan lulusan yang menggul dalam farmasi tulis dan berorientasi pada meningkatkan kesehatan masyarakat. Pendidikan program studi S1 Farmasi menjawab pertutupan akan kebutuhan tenaga kesehatan masyarakat, baik di Indonesia maupun di Mancanda. Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tidik Prodi Farmasi didukung oleh adanya dosen yang berkontokkan di dalam bidang farmasi, serta serana dan prasarana yang mematihkan, seperti laboratorium, area kelas yang nyaman, serta tempat kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat dan banyak dalam meningkatkan mutu yang berkelanjutan. Program studi S1 Farmasi di kesempatan keluarga, bekerja sama baik nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan, pendidikan, dan pengaturan kepada masyarakat. Program studi S1 Farmasi memiliki visi menjadi penyelenggara program pendidikan sarjana farmasi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang unggul dalam farmasi klinis, serta berorientasi pada peningkatan kesehatan pasien dan masyarakat. Lulusan S1 Farmasi memiliki profil sebagai pemberi perawatan, pendidik, pemimpin, dan pengambil keputusan, manajer yang bertanggung jawab secara pribadi dan profesional di institusi kesehatan. Kemampuan dalam pemahaman ilmiah juga membekali lulusan stiket mitra keluarga sebagai pendidik. wangku kuwa 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 Terima kasih.